Tribuners untuk melestarikan tiga kekuatan budaya di Jawa Barat, pemerintah provinsi menggelar riksa budaya pada selasa 25 Oktober kemarin. Menariknya agenda yang digelar di kampung adat Keranggan, Bekasi ini juga dihadiri langsung oleh Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Tribuners. Meski sempat diguyur hujan, masyarakat tetap antusias menyambut kedatangan Ridwan Kamil. Dan seperti apa suasananya? Akan dilaporkan oleh Rekan Yusuf Bahtiar dari Tribunjakarta.com. Silakan Rekan Yusuf. Selamat sore Tribuners dan juga pendengar Tribuners. Bisa saya sampaikan Gubernur Jawa Barat menggelar riksa budaya Jawa Barat yang berlangsung di kampung adat Kampung Keranggan di Samatan Jati Sampurna, Kota Bekasi. Adapun Reksa Budaya ini adalah program yang ditutuskan pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam rangka menggabungkan ataupun mengenalkan tiga budaya besar di Provinsi Jawa Barat terdiri dari Sunda Paryangan, Betawi, dan juga Cirobonan. Adapun di kampung adat Kampung Keranggan adalah representasi dari budaya ketahui Sunda di mana masyarakat yang tinggal di pesisir Jakarta dan juga Jawa Barat ini memiliki karakteristik yang unik di mana tutur bahasa mereka menggunakan sehari-hari Sunda dengan aksen dan logat sedikit kebetahuan. Adapun Ridwan Kamil datang dengan didampingi PLT Wali Kota Bekasi meski di bujur hujan untuk setiap masyarakat terlihat sangat meriah menyambut kehadiran orang nomor satu di Jawa Barat tersebut. Adapun Ridwan Kamil juga disuguhkan oleh pertunjukan budaya di Reksa Budaya Jawa Barat di kampung adat Kampung Keranggan ini. Salah satunya adalah tari barong dan naritopeng khas dari Kota Bekasi dan juga Depok. Adapun Ridwan Kamil mengatakan di pemilihan kampung adat Kampung Keranggan sebagai Tuan Umar Reksa Budaya Jawa Barat ini karena tadi ada adanya keunikan ataupun karakteristik yang terus dirawat masyarakat setempat di mana di kampung Keranggan memang sampai saat ini masih mengenal adat istiadat yang cukup dirawat. Salah satunya adalah selata sosial di wilayah tempat yang masih mengusung kepala adat, pemilihan kepala adat ataupun kepala suku, di mana kepala suku ini selanjutnya disebut sebagai alat dan juga barang sesepu-sesepu di kampung yang ditunjuk secara turun-temurun untuk merawat pelestarian budaya dan juga masyarakat setempat. Padahal kegiatan yang menjadi rutinitas warga adalah babaritan yang kemudian sudah ditetapkan sebagai peninggalan ataupun warisan jagar budaya tidak benda oleh Ridwan Kamil dan juga pemerintah Indonesia. Begitu, Ariska. Baik, terima kasih Rekuan Yusuf Bahtiar dari Tribunjakarta.com Dan Tribuners ada pula wawancara dengan Ridwan Kamil, Gubernur Jawa Barat. Berikut liputannya untuk Anda. Bulayah rumpun, ini rumpun Sunda Betawian, dulu di Indah Mayu, di tempat-tempat lain. Dan satu yang saya banggakan, Tampung Kerangan berhasil melestarikan sembilan generasi di tengah modernisasi yang membuat semua jadi mirip kan, tapi di sini dipertahankan. Dan kami akan dukung terus bersama Pak Wali Kota, salah satunya kita coba ya Ditiarkan membangun musim budaya Tampung Kerangan. Dan menjadi sebuah warna kebudayaan Jawa Barat yang begitu luar biasa sehingga provinsi ini lengkap, ekonominya bagus, pemerintahannya baik, bersih, masyarakat yang jasra dan budayanya juga tetap berjalan. Saya kira itu dukungan saya untuk kegiatan ini. Ya, gini, semua urusan pintunya ada di Kemendani. Jangan nanya ke saya secara langsung ya. Nanti setelah suratnya turun dan lain sebagainya pas dikabari waktu. Semua indah pada waktunya. Ya, itu sedang di data. Sudah mulai terdeteksi ya salah satunya dari faktor obat. Tapi kita tunggu, jangan buru-buru nanti kayak COVID. Kita bikin statement apa ternyata beda. Tapi intinya tim untuk mengendalikan sudah dilaksanakan. Mencari obat pengganti, mengedukasi, menyadarkan data itu sudah terbaru. Dia akan masih bertambah setiap saat. Jadi mudah-mudahan yang penting, ibu-ibu gak usah khawatir. Negara pasti turun mencari kesehatan keselamatan. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya. Terima kasih sudah nonton.